Sudah Pak. Oke, kita mulai. Lima. Astagfirullah. Nah, oke. Kita mulai dari sistem GNSS secara umum. Nah, kita kalau dengar GNSS itu terintas pikiran kalian apa? GNSS, singkatannya aja ya. Nebak dulu aja. Apa ganteng? Nervous? Izin jawab, Pak. Boleh, boleh. GNSS, kalau nggak salah Global Navigation, Salt Lake System, Pak. Nah, oke. Sip, tuh. Senang saya, mahasiswa yang... Saya, Pak. Saya, tadi sebagai alumni juga pengen bandingin angkatan mana sih yang aktif. Saya udah bisa bandingin angkatan 16-17. saya harus lihat ya. 18-19-20. Saya tanggung jawabnya dua sekarang, Pak. Jadi dosen, jadi alumni ya. Saya mau lihat. Jadi, saya harap 18 bisa lebih aktif daripada 17. Oke, benar. Global. Global. GNnya Global. Nnya Navigation. Satellite. Sistem. Kalau kita tuh biasanya nyebutnya, kalau orang-orang awam itu ya, sebutnya GPS. Kalau GPS, Global Positioning System. Nah, GPS itu adalah salah satu satellite dari sistem GNSS. Jadi, flow-nya gitu. GNSS baru GPS disini. Ada GLONASS, ada BIDU. Nanti akan dijelaskan. Nah, kita mulai dari makna penentuan posisi dan navigasi. Coba bayangkan, bayangkan, jika bertahun-tahun yang lalu, kita sebagai manusia, nggak tahu nih, hilang kata-kata posisi dan navigasi. Kira-kira, apa yang akan terjadi pada peradaban kita. Kira-kira, nggak ada nih posisi dan navigasi. kira-kira kita itu bakal hidup bagaimana? Ada yang bisa kasih tanggapan, nggak? Ayo. Ayo. Ini mau Saya, Pak. Saya, Pak. Boleh. Ini, saya belum perkenalan diri tadi, Pak. Karena belum absen. Oh, iya, nggak. Boleh, boleh. Perkenalkan diri. Nama saya Evan Heri Pasca Gule, NIMS 118230090. Jadi, dari pertanyaan ini, bayangkan, jika kita sebagai manusia tidak pernah mengenal posisi dan navigasi. Dan apakah yang terjadi pada peradaban kita. Kalau menurut saya sendiri, mungkin bakalan ada yang berubah dari beberapa sektor. Terutama seperti sektor transportasi, seperti penerbangan, kapal laut. Mereka nggak bakalan bisa bergerak ke kemanapun. Karena penerbangan pun harus menggunakan navigasi dan posisi untuk menemukan tempat landing. nah, kalau di dari segi yang lainnya, contohnya dalam segi informasi wilayah, itu kan berguna untuk pemerintah juga bisa untuk memetakan ini wilayahnya bagaimana, keadaannya bagaimana, ekonominya bagaimana. Nah, kalau contohnya itu nggak ada, maka mungkin peradaban kita ini nggak seperti ini seharusnya. kalau contohnya, posisi dan navigasi nggak ada, Pak. Begitu, Pak, menurut saya. Jawaban yang bagus ya, dan panjang, dan benar ya. Jadi, kalau kita bayangkan ini ya, seperti gambar yang saya tampilkan ya. Ini adalah orang, ya anggaplah orang ya. Kita nggak tahu. Yang pertama itu, yang pasti kita nggak tahu kita di mana. di mana. Di mana ya kita ya. Saya berdiri ini ya. Nah, kalau kita nggak tahu ada kata-kata posisi tanda navigasi, kita nggak tahu kita di mana. Kita nggak tahu kita mau ke mana. kok macet saya ya. Kita tidak tahu kita di mana. Kita tidak akan kehilangan arah ya. Kita nggak tahu nih arah, utara, selatan, barat, timur, penggara ya. Kita nggak tahu. Terus yang paling penting sebenarnya, kita tidak dapat kembali, kita dapat sembula. jalan nih kita. Kita bisa jalan ke mana misalkan. Oh, saya mau ke situ. Kita jalan. Terus kita nggak tahu posisi kita berangkat itu dari mana. Karena nggak mengetahui posisi dan navigasi. Yang paling penting kalau nggak ada posisi dan navigasi, benar. Tadi tidak ada transportasi, dan akhirnya kita nggak bisa berinteraksi yang luas yang membangun peradaban manusia. Jadi, penting sekali ya posisi dan navigasi. Makanya, kita itu sangat, harusnya sangat diperlukan di semua sektor lulusan kita ya. Dan kebetulan juga ya, kalau dari, melihat dari lulusan kita juga, Alhamdulillahnya, belum lulus pun sudah kerja ya. Bahkan, lagi TA pun ambil kerja. itu yang punya plus minus ya untuk mahasiswa ya. Mahasiswa sudah mengenal uang, males TA, makanya nggak jadi kemana-mana kan. Pokoknya, makna penen posisi itu kita bisa tahu kita di mana, kita bisa tahu kita mau ke mana, kita bisa tahu kita harus kembali ke mana. Makanya, buat para perang tahu, harus tahu mau kembali ke mana ya. jangan sudah dapat beasiswa dari Sumatera Utara. Nanti kerjanya, wah, saya mau kerja di Tulau Jawa saja. Di Sumatera Utara duitnya kecil. itu kita harus tahu ke mana kembali ke tempat semula. Oke, jawabannya bagus tadi, Evan. Terima kasih. ini metode penonton posisi zaman dulu sampai sekarang. Dulu itu pendekatannya melalui pendekatan astronomi geodesi ya. Tahun 1907 kita masih di mana tahun ini ya. Nah, dulu ada namanya sektan. Sektan itu jangan dihilangin ya kata-kata ini jadiannya. jadi dulu semacam kelopong dia menembak matahari dan mengukur horizonnya. Jadi dulu bajak laut kalau ada yang nonton one piece mungkin ya. Nah, dulu itu untuk menentukan arah itu melihat matahari. Mataharinya di situ sekarang jam segini. Berarti kalau kita mau ke arah utara kita harus berbelok berapa derajat. di jaman orang-jaman dulu kalau di film-film bajak laut apa Karibian-Karibian itu atau one piece makanya dulu pakai ini ya pakai sektan. Jadi dilihat matahari tembak dibidik ukur berapa derajat ke situ lalu kapalnya di belok-belok kanan berapa derajat. Itu jaman dulu. Terus tiga tahun bersulang sudah ada lebih lebih canggih seropong atau teodolit. Ini teodolit jaman dulu ya tidak seperti yang sekarang ya. Ini kalau kalian bisa lihat kayak logo apa ini logo klub bola ya yang peringkatnya di blok ya. Mungkin yang cowok-cowok ngerti ya. Yang jaman dulu pakai ini ya. melihat teropong bisa mengukur sudut dan jarak lalu menentukan posisi pakai teropong atau teodolit. Nah maju-maju-maju maju atau stesen bisa mengukur jarak sudut lebih lengkap. Nah tahun 1970-an pendekatan ekstra terestis karena sudah ada teknologi satelit seperti yang dijelaskan pada kuliah geosat satelit itu bisa menentukan posisi juga. Dan tahun setelah ini yang diciptakan adalah namanya receiver GNSS atau receiver GPS ya. Ini jangan salah sebut juga ya. Karena zaman sekarang orang lebih sebutnya GNSS karena satelit kalau zaman dulu orang ngomongnya receiver GPS karena dulu satelitnya hanya GPS. Nah tapi sekarang karena ada satelit GPS, GLONASS dan lain-lain niputnya GNSS. Karena saat ini alat-alat ini pun bisa memakai semua satelit. Jadi jangan salah. GNSS Nah ini terdapat lagi sistem satelit navigasi yang beroperasi di seluruh dunia. Cakupannya global tapi ada juga yang cakupannya masih regional. Nah istilah GNSS itu didefinisikan sebagai kumpulan seluruh sistem satelit navigasi serta komponen pendukungnya. Jadi jangan ditanya nantikan sama ekonomi misalkan. Apa sih GNSS? Global Navigation Satelit System itu singkatan. Jadi jangan jangan selalu jawab gitu. Jadi kalau ditanya singkatan jangan jawab kepanjangannya. Ini kumpulan seluruh sistem satelit navigasi yang bisa menentukan posisi. Jawabannya agak keren dikit biar biar berasa kalau pulang kampung kuliah beneran. Ditanya pas pulang kampung ke Riau misalkan. Maksudnya lihat di TV ada Pak Yayas ngomong GNSS. Apa sih mas? Jawab gini mas duduk dulu dulu. Jelasin dengan bagus. Lihat kuliah berarti si gastra. Itu ya. Jadi jawaban mahasiswa sama jawaban tidak mahasiswa itu beda. Dia harus belajar dari sekarang. di dalam GNSS itu ada tiga segmen. Yang pertama segmen satelit, sistem kontrol, dan segmen pengguna atau user. Di saat itu ada lebih dari 20 satelit, period orbit 12 jam, ketinggiannya 20 20.202 meter. Kita akan bahas satu-satu di hari ini. Pertama dari segmen satelit. Nah, segmen satelit. Satelit itu gimana sih si alat ini atau HP ini namanya user ya. Tapi kita katakan pengguna bisa bentuknya begini, bisa bentuknya dalam bentuk HP, bisa GPS chip yang bisa ditaruh di mobil, taruh di pelacak-pelacak. Anggapnya itu user dan ada satelit. Ini satelit itu mengirimkan sinyal untuk menentukan posisi di bumi si user ini. Si user ini. Apa aja sih isi sinyalnya ini? Nah, si sinyalnya itu dia memberikan posisi satelit pertama. Terus jarak dari satelit. Maksudnya jarak dari si receiver user ke satelit. Terus informasi waktu yang peliti. Terus kesehatan satelit dan informasi lainnya. Jadi semua informasi yang banyak ini ditumpangkan ke dalam suatu sinyal. Nanti sinyalnya belajar lagi ada pertemuan berikutnya. Bentuk sinyalnya bagaimana. Ditaruh dalam satu sinyal ditaruh sampai posisi satelitnya segini. Nanti ada hitungannya. Bagaimana menentukan posisi dari 2 satelit 3 satelit 4 satelit. Tapi nanti aplikasinya di lapangan akan sangat mudah ya. Tinggal diri alat dapat posisi. Tapi kalau kita kan sebagai satelit harus tahu teorinya. Kalau kita tahu teorinya prakteknya akan sangat gampang. Oke. Nah satelit GNSS itu banyak. Yang paling populer adalah GPS yaitu Global Positioning System yang dibuat oleh Amerika State atau US United State. State ada jualan Arema di tempat saya. Nah GPS merupakan sistem GPS DNS pertama yaitu dilucurkan tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuan awalnya kira-kira ada yang bisa nebak enggak? Kenapa buat GPS kenapa ada ini? Kenapa Amerika buat? Ada yang bisa nebak? izin menebak Pak Pernah saya baca itu GPS pertama kali itu dimasukkan untuk tujuan militer terutama dalam perang dingin dengan Uni Soviet zaman dahulu Pak Sangat lengkap bagus Siapa ini? Iskandar Pak Iskandar Oke Nice Iskandar Benar ya Lunya ini kan pertahanan GPS itu dibuat pertama untuk kebutuhan militer Kenapa? Nah Strategi perang Ini sejarahnya ya Jadi dibuat pertama itu Waduh Kita kayaknya gak kalah-kalah bisa mengundi Soviet Gimana caranya? Oh kita harus pakai strategi Tapi gimana kita tahu Strategi kan Kalau kayak bola kan 4-4-3 Kita bisa lihat Backnya 2 Back kanan 1 Back kiri 1 Belandang Psyker Nah kalau perang kan orangnya udah kemana-mana ya Nah Oleh karena itu dibuatlah Suatu sistem navigasi Biar si bosnya yang ada di dalam kantor Atau apa ya Angkat tertingginya Tentara Amerika itu tinggal di kantor Tinggal ngatur aja Terus pakai waki-waki Si tentaranya dikasih GPS Belum Masih tas besar banget Ditaruh di tas Gitu Tahu Si Udin Disini Dan Udin Udin Budi Sama Santoso Disini Udin Ke kanan Santoso Ke kiri Saatnya di perang Yang tinggal Baru Dikepung Di Soviet Baru Bisa menang Amerikanya Itu tujuan Awalnya Dibuat Di GPS GPS ini Nah Saat ini GPS ini Terdiri dari 27 satelit Dengan cakupan global Terus Orbitnya Ada 6 Nah Satu orbit itu Ada 4 satelit Satu orbit Inklinasinya 55 Dajat Orbitnya Jarak Dari Bumi Ke Orbitnya 20.200 Kilometer Nah Yang kedua Tentu saja Ini Soviet Tadi ya Atau sekarang Rusia Masa Lawan Lawan kita Punya Kita gak Punya Buat Juga Pasti GLONASS Namanya GLONASS GLONASS Buat Juga Dioperasikan Oleh Rusia Saat ini Ada 23 Satelit Tapi Satunya Lagi Diperbaikin Katanya Kemana Saya Telepon Lagi Diperbaikin Bos Orbitnya 3 Inklinasinya 64,8 Orbitnya 19,191 140 Kilometer Terus Kira-kira Siapa lagi Yang Buat Eropa Eropa Gak Mau Kalah Kenapa Semua Negara Atau Semua Region Buat Kira-kira Ada Tanggapan gak Kira-kira Kenapa ya Kok GPS Buat Kok Amerika Buat Rusia Buat Kok Eropa Buat-buat Juga Tidak Kenapa Ayo Ada tanggapan Terima menjawab tanggalkan nama saya Gung, mungkin biar tidak ini pak tidak saling bergantungan yang Eropa bergantung ke GPS punyanya US atau bergantung kepada golondas punyanya Rusia gitu mungkin pak oke, hampir benar tapi ya boleh, itu benar masuk ya, jadi misalkan mereka buat tujuannya, ya itu mereka pertama gengsi saya, wah masa Amerika doang nih negara besar, ya katanya besar saya juga besar, gengsi buat juga, kalau bahasa orang lampungnya piil ya mungkin badak yang enggak ngerti ya jadi pengen juga buat, buat juga tujuan kedua ya itu suatu saat orang beneran pecah entah kapan ya, dan jangan sampai juga, amin GPS tiba-tiba misalkan beneran pecah perang nih dan GPS men-shutdown pokoknya GPS hanya digunyakan oleh Amerika sudah punya Rusia, oh iya sudah punya Rusia sudah punya Rusia sudah punya Eropa sudah punya China sudah punya India pun punya Jepang punya yang enggak punya siapa kita kehilangan arah kalau semua semua satelit yang dipunya men-shutdown masing-masing dan hanya untuk negara mereka yang enggak punya satelit ya mangoh ya bahasa bahasa gaulnya mangoh ya atau ya hanya pasah ya jadi tujuannya ya agar mereka punya sistem satelit dan navigasi sendiri jawaban bagus terima kasih terus Eropa juga buat nah kalau Eropa lebih region ya karena dipakai di wilayah Eropa Perancis Inggris pun makanya Galileo juga tapi karena semuanya sekarang open GPS open GLONASS open Galileo open jadi semua orang bisa pakai nah dibuat oleh European Global Navigation Satellite System Agency atau GSA nah lebih banyak dia 30 satelit tapi baru didesanakan beroperasi pada tahun ini karena saat saya tes pun satelit Galileo itu hanya bisa tertangkap sedikit di Indonesia ya yang full itu adalah GPS GLONASS dan ada nanti namanya Beidu terus Eropa buat yang pasti buat itu udah Cina lah pasti buat sebagain negara besar juga ya pasti buat ya Beidu namanya Beidu Be B O U Cina nah dia 35 satelit karena mungkin murah ya kalau di Cina buat satelit mungkin murah ya kalau di Amerika 27 di Cina 35 mudah buatnya dan dan didesanakan beroperasi penuh pada 2020 nah ini sudah alat kita pun yang terbaru DNSSnya sudah bisa menangkap sinyal satelit Beidu dan itu sangat bagus sudah diakui juga oleh ITB ITERA dan UGM sudah dites ya di Lampung bagus Beidu dapat bisa sampai 10 satelitan ya kenapa Beidu bagus kira-kira kira-kira kenapa kenapa oh bagus ya Beidu ya kira-kira ada yang bisa jawab Jumlah dari satelitnya itu 35 jadi untuk putarannya itu bisa ditutupi oleh satelit yang lain sehingga pada sinyalnya itu bisa ditangkap gitu Pak mungkin oke oh bagus tambahan tambahan boleh eh tapi saya kurang tahu sih Pak ini boleh nambah apa enggak setahun saya setahun saya Beidu itu pakai orbit geostasioner juga yang lewat Indonesia yang lewatin garis katulistiwa oke ini siapa ini Eko Pak yang sebelumnya tadi Ega Mupayir Barkis Ega ya Ega ya iya Pak oke nah jawabannya dua-duanya benar ya dari dua dari duo Ega Ego Ega Eko ya kenapa satelit ini bagus di Indonesia terutama nah ini penyebabnya karena satelitnya dia banyak di sini nah kebetulan banget ya kebetulan banget Indonesia itu satu dia berdekatan dengan Cina ya disini banyaknya kan Cina kan ya itulah pengennya mereka tercakup terus kan nah tapi ada tambahan tadi kata Eko benar ada lima satelit geostasioner yang orbitnya di katulistiwa koki banget ya udah emang Indonesia pas di katulistiwa Cina baik banget buatin kursus satelit geostasioner tambah lagi bagus makanya sekarang sudah banyak banget receiver GPS yang berjualannya dengan nama sat GPS GNSS receiver yang saya buat ini menggunakan satelit Beidu itu jualannya sangat bagus tuh pasti orang wah bagus nih pasti karena melihat dari ground tracking satelitnya ini persebarannya menyebar di Indonesia banyak juga penelitian sudah mengungkapkan bahwa satelit GPS dan Beidu itu bersaing ketelitiannya itu bisa jadi TA juga ya ke depannya ya bagaimana membanding di Tera dapat sinyalnya bagusan mana banyakan Beidu banyakan GLONASS banyakan banyakan dari Leo GPS atau Beidu tadi benar tadi jawaban EGA sama ECO makasih jawabannya disini ngumpul gak sampai ketutupan nih kata Indonesia gak kelihatan ya lampungnya itu yang menyebabkan Beidu di Indonesia sangat populer nah zaman saya kuliah dulu belum ada bahkan Beidu ya zaman saya kuliah 2014 ya belum populer masih GPS GLONASS dua itu doang nah ternyata India tidak mau kalah ya sambil menggalangkan kepala dia berbicarakan saya tidak mau kalah juga dong saya buat juga tujuh satelit buat juga India gak mau kalah jadi mereka merasa wah saya juga negara besar jadi saya harus buat juga jadi mereka buat tujuh satelit namanya IRNSS India Regional Navigation Satelit Sistem tapi ini di Indonesia tidak populer mungkin kalau buat yang buatnya Korea lebih populer mungkin nah karena ini tidak populer karena takupan satelitnya masih regional masih di daerah India saja masih di daerah dari sini saja Indonesia gak kelihatan gak kena di sini mainnya di India aja dia sambil penyanyi nyanyi oke tentunya Jepang juga pasti bikin dengan nama KIZSS kuasi zenith satelit sistem dan dia juga masih global masih regional masih cakupannya hanya di Jepang dan Asia Oceania masih di sini di sini saja Indonesia masih sedikit cakupannya baru di daerah di sini saja nah itu ya jadi segmen satelit yang ada di dunia saat ini kalau bisa di ranking oh janganlah bahaya pokoknya yang paling bagus saat ini GPS atau GLONASS atau Beidu galileo masih di Indonesia terutama masih jarang digunakan Pak boleh silahkan pertanya pertanya kayak IRMSS buatan India sama KZSS buatan Jepang ini kan masih skala global ya Pak masih mencangup daerah mereka sendiri nah itu mereka buat jalur satelitnya kayak gimana Pak jalurnya di diatur sendiri ya Pak ya betul diatur sendiri jadi kan kalau saya gak tahu bagaimana saya mengaturnya ya tapi setiap setiap satelit itu dilusurkan pasti ke orbitnya jadi kan di luar angkasa juga ada sistem koordinatnya tuh jadi dia dilusurkan satelit itu dengan pesawat ulang alik atau roket bahasa mudahnya diretebakan dilepas dia akan menuju ke orbitnya yang sudah ditentukan makanya tadi di GPS juga saya bilang tadi satu orbit ada empat satelit jadi satu orbit itu memutar bumi ya dalam artian ya jadi setiap orbit itu ada empat satelit kalau GPS jadi kalau ada satelit barupun dia sudah empat orbitnya sudah ada walaupun disana tidak ada jalurnya ya di angkasa itu orbit itu tidak ada jalur kayak jalannya cuman dia sudah ada koordinatnya dia harus kemana arahnya kemana itu itu di luar kuasa saya untuk menjawabnya jadi percayalah kalau semua satelit itu sudah ada jalurnya sama seperti bulan ya bulan juga bulan memutar bumi juga sudah ada orbitnya ya seperti itu oke pak terima kasih siapa ini maya pak maya oke nah kita lanjut nah ini ya tadi contohnya nih orbitnya jadi ini contohnya orbit GPS ya satu ini satu orbit nih satu orbit satu dua tiga empat setiap orbit itu kalau GPS itu ada ada empat satelit nah dan dia punya bentuknya mendekati E lebih kurang 0,02 bidang orbitnya 6 4 satelit per orbit inklinasinya 55 jajat oke inklinasi tau gak inklinasi jenuh menjawab pak masih inget gak inklinasi itu seinget saya itu sudut yang dibentuk antara orbit satelit dengan garis ekuator pak 100 ini ya contohnya ya 12 ekuator ini orbitnya ini inklinasi jadi dia punya pemiringan masing-masing dan kebanyakan 55 jajat terima kasih jawabannya terus ketinggiannya rata-rata 20 20 200 kilometer dan periode periode orbitnya 11 jam 58 menit jadi selama misalkan lewat nih satelit di atas kita nah jadi lewat lagi satelit yang sama 11 jam 58 menit kemudian nah makanya tujuannya ada 4 satelit dalam satu orbit jadi kita bisa tidak harus menunggu satelit ini balik lagi jadi pas satelit satu lewat ada lagi yang lewat ada lagi yang lewat tujuannya itu ya tujuannya agar satelit TNSS bisa diamati apapun dimanapun tanpa batasan waktu nah karena untuk penentuan posisi dengan TNSS kita membutuhkan minimal 4 satelit yang teramati dalam penentuan posisi nah nanti akan saya kasih gambaran nanti saya kasih software bukan software ya apk atau aplikasi di handphone yang bisa melihat satelit di atas kita itu berapa punya handphone android masing-masing ya punya ya atau iphone lah kayaknya bisa iphone saya gak pakai iphone sih gak mampu ya surhat lagi jadi pernah atau ada pernah nyoba buka mobile topographer atau koordinator koordinator sih koordinator belum belum pernah coba ya pernah mobil topographer gak pernah pernah ya di kuliah pernah pernah bantu TNSS koordinator nah pakai mobile topographer atau atau koordinator kalau kita lihat di mobile topographer saya sambil buka deh maaf ya buka hp saya untuk mengasih contoh ya nanti buka mobile topographer terus klik satelit terus nanti ada tuh kan kayak bunder-bunderan yang menunjukkan arah utara selatan east northing west east ya nanti tapi kalau dalam rumah gak bisa ya karena ketutupan sama loteng nanti akan dijelaskan itu ya tuh materi itu berapa ya nanti disini kelihatan satelitnya berapa-berapa dan kelihatan maneng GPS maneng GLONASS tapi tergantung hp-nya ya kalau hp-nya hp jadul biasanya bisa menanggap gps doang kalau hp-nya ROG misalkan atau yang Xiaomi Mi 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 PAN ya mungkin yang sudah bisa menangkap satelit WEDU kelihatan WEDU-nya tergantung hp juga ya kalau hp-nya masih Xiaomi Redmi 1 ya mungkin GPS doang ya misalnya nanti bisa dicoba dicoba sendiri nanti saya kasih tutorialnya mungkin sudah bisa sendiri juga mungkin oke yang kedua sistem kontrol GNSS tujuannya adalah memelihara satelit GNSS dan fungsinya dengan tepat tujuannya itu memelihara satelit di orbit yang tepat nah ini fungsinya yang ditanya Maya tadi jadi yang mengatur si satelit itu pada posisi yang tepat datang itu ya sistem kontrol ini jadi dia bisa lihat tuh jalurnya si satelit nah itu kita gak bisa kita gak bisa kita hanya bisa sebagai pengguna saja nah dalam hal ini segmen segmen ini memperbarui setiap jam satelit efemeris almanak dan indikator lainnya dalam pesan navigasi nanti pesan navigasi itu apa next pertemuan terus memantau kesehatan dan status subsistem satelit jadi si sistem ini tahu si satelit A ini bagus apa enggak masih oke enggak tapi saat itu ada kalau kita lihat gambarnya ya ada sayapnya ini pasti tahu ya apa ya ini solar sel nah ini tujuannya sebagai daya daya dari satelitnya kalau kita lihat semua satelit pasti ada ya pasti ada sayapnya ya nggak mungkin pakai powerbank jadi bisa lihat nih ini solar-satelnya masih bagus apa enggak si processornya masih bagus apa enggak tapi hanya mereka yang bisa kalau GPS hanya Amerika yang bisa itu dia makanya kalau GPS mau iseng kan iseng lah kita tutup GPS sehari pasti panik semua dunia ya bahkan bisa timbul perang ya kalau GPS saya mau Donald Trump iseng kan lagi mau nge-prank kan udah kita tutup GPS sehari tutup udah perang pasti karena semua dunia menggunakan GPS ya satelitnya ya karena performa yang lain juga masih belum maksimal juga belum semaksimal GPS Bidum udah bagus tapi belum maksimal terus memantau susunan solar cell daya baterai tiket peropelan yang digunakan dan menghadirkan satelit sadangan jika ada terus mengatasi anomali satelit dan mengendalikan AS AS ini anti-spooping nanti akan dijelaskan juga pokoknya intinya AS ini informasi rahasia yang hanya dipunya oleh satelit jadi kan biasanya ada hacker-hacker tuh kalau nonton-nonton di film-film kan bisa nge-hack satelit nah yang ngatur yang mempertahankan si ini jadi gimana satelit tuh gak bisa di-hack sama orang terus menentukan dan memelihara sistem waktu GPS jadi diatur jam-jamnya kita sampai 15.40 nah ini contoh ya nah sistemnya ini tersebar di seluruh dunia ya ada di Korea senang cewek-cewek di Korea ada South Africa Hawaii cowok-cowok senang di Hawaii ada di Guam ada New Zealand ini contoh di Diego Garcia Diego Garcia tuh di arah Camuda apa ini Camuda India terus ada di Hawaii Hawaii ada juga nih nah dan bentuknya biasanya bulat atau bentuknya seperti parabola biasanya nah dan master controlnya ada di Amerika tentunya ya ini hanya yang mengontrol saja masternya tetap di Amerika terus Gones punya juga dong dan bahkan ada di di Malaysia ya nah bentuknya kayak gini seperti parabola atau ropong bintang tersebar juga nih ada di Amerika ada di Rusia banyak Afrika Amerika Selatan Venezuela kalau masalah ya terus Galileo pasti punya tersebar banyaknya di Eropa makanya ada di dekat Indonesia di sini paling dekat Indonesia tersebar ya Baidu Baidu juga punya pasti dan bentuknya gini contohnya ada yang bentuknya parabola ada yang kait ropong bintang kalau ada yang pernah kebosia ya mungkin ada yang orang Jawa Barat pernah kebosia dan bentuknya seperti ini ini kayak parabola jaman dulu ya atau Aura TV kalau ada yang masih pakai terus ya ada IRNSS sama di ZSS saya belum dapat gambar-gambarnya ya tapi ada juga ya tapi hanya di Jepang dan di India pastinya nah lalu kemampuan GPS atau DNS nah tentunya paling mudah DNS itu dapat memberikan informasi tentang posisi kecepatan dan waktu secara cepat akurat murah dan dimana saja di bumi pada setiap saat tanpa tergantung cuaca nah makanya keuntungan DNSS atau ya kita sebutlah dalam dunia geomatika kita menggunakan alat ini ya DNSS receiver nah bedanya sama pakai total station adalah si ini tinggal diberdirikan dihidupin di record kita tinggal mau hujan badai kita mau hujan badai masih bisa menentukan koordinat tapi coba kalau pakai total station baru diri alat baru neropong baru dua tetes turun hujan abur alatnya dibawa pasti ya itu ke dan harus ngukur sudut jarak segala macam nah kalau ini tinggal beli alat tunggu di warung kopi berapa jam selesai itu nanti kalau survei DNSS gitu ya dulu saya juga pernah mengukur 24 jam ya jadi si si receiver ini diberikan di suatu BM benchmark diriin hidupin udah bikin tenda tidur gantian dua orang tiket-tiket gitu ya tidur gantian eh bangun gantian tidur gitu aja jadi saya pun dulu menjadi gendut gara-gara proyekan ini ya kemudiannya makan main hp makan main hp main game pekerjaan yang sangat enak berbahan menjadi uang ya survei inilah nah kemampuannya perkelitian posisi nah alat GPS DNSS ini bisa mendapatkan posisi dengan perkelitian dari milimeter sampai meter nah kalau kita lihat di hp kita nah ini kan udah pernah menggunakan koordinator atau mobile topografer ya nah disitu terlihat kan bahwa wah perkelitiannya di hp saya bisa sampai milimeter pak karena saya nunggunya lama banget padahal gps hp hanya bisa menangkap dengan ketelitian 5 meter nanti akan akan ada tugasnya ya saya akan di rumah masing-masing ya karena work from belajar diri rumah ya jadi coba di rumah masing-masing mengambil data dnss menggunakan hp nanti dilihat ketelitiannya sampai berapa tapi sesuai gak padahal gps hp itu hanya 5 meter tapi mungkin ada sekarang ya yang hp baru bisa sampai senti ya bahkan hp sekarang sudah ada yang pakai teknologi lidar ada yang RTK bahkan saya denger ya tapi belum belum rilis aja ya terus ketelitian kecepatannya milimeter sampai seri meter per detik dan ketelitian waktunya nano detik nano detik ini udah pasti jamnya tidak akan salah ya kalau disini ini adalah genesis receiver ada 3 tipe pertama tipe navigasi atau handheld udah pernah megang dps handheld belum di kuliah sebelumnya belum pak udah pak udah pak ada yang belum ada yang udah dulu udah pak waktu mengambil titik ornina pak yang belum berarti tidak ikut kegiatannya ya oke nah nanti hp itu adalah tipe yang ini hp yang kita punya sekarang itu adalah tipe navigasi makanya tipe navigasi tidak boleh digunakan untuk menentukan posisi secara beliti nah itu ini perlu banget dicatat ya jadi jangan sampai kita sebagai antinya sarjana biomatika disuruh menentukan posisi coba saya mau dong diukurin bidang tanahnya pakai apa aja terserah deh tapi yang peliti oke siap siap pak terima kasih template mahasiswa baik pak terima kasih terus pakai buka hp hp nya bagus kan iphone 33 nanti saat kalian sudah tua iphone 33 saya pak terus menentukan posisi batas batas ya ingat batas dari bawah jadi pak pas di plot nabrak batas orang wah dicari kita kan siapa yang ngukur si ini pak iskandar pakai apa kamu iskandar ngukurnya kalau nabrak karena saya hp saya pak iphone 33 kekelitian sampai menusuk hati sampai milimeter pak padahal ternyata sampai teknologi iphone 33 pun hanya bisa sampai misalkan centimeter misalkan itu salah ya tidak boleh seperti itu sebagai sarjana biomatika kita tetap pakai tipe yang geodetik yang terpercaya sudah sampai milimeter itu nah tetap navigasi yang kedua mapping ipomepping ipomepping ini ketitian sampai centimeter kalau geodetik sampai milimeter perbedaannya dari tentu saja harga nah kenapa sih kira-kira kenapa satelit dps kenapa amerika Rusia Eropa Cina baik banget sih udah kan buat satelit itu mahal ya satu satelit mungkin berapa juta triliun mereka terbangin juga susah kan terus mereka rela banget sih kenapa sih rela banget dijual posisinya secara bebas untuk rakyat-rakyat yang masih negara berkembang dan negara miskin kira-kira kenapa ada yang bisa mendebak mendebak ya kalau mendebak boleh salah dikira-kira kenapa amerika Rusia negara bersatu baik mengasih posisinya membiarkan kita mengakses dengan mudah boleh izin ya yang pertama dulu ini pak kalau menurut saya kalau menurut saya kata benar menurut saya negara lain juga kan butuh mengamati negara lainnya pak gitu contohnya negara lain bisa mengamati dimana letak posisi sumber daya alam yang bagus di negara lain gitu pak terus mengamati sistem sosial ekonomi di negara lain gitu pak menurut saya pak oke saya simpen dulu yang kedua ini siapa nih tadi yang pertama Antonius Tambunan pak Antonius oke yang kedua tadi siapa negara yang memiliki satelit ini membutuhkan informasi negara lain habis itu juga mereka kan juga bisa untuk bisnis pak seperti google google kan agak google maps google art gitu pak sekian pak oke benar jawabannya ya jadi jangan satis juga mereka bisa mengamati jadi kita pakai hp kita menampukan posisi kita kan biasanya kalau hp baru ini hp baru habis install WA atau twitter atau instagram atau tiktok yang cewek-cewek mungkin ya install tiktok terus ada login izinkan google menerima lokasi anda pasti dengan cepat izinkan 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 nah itu dengan itu udah data kalian si amerika udah tau nih kalian dimana terus kalian men tiktok berapa hari sekali kalian buka instagram berapa hari sekali kalian bales WA berapa kali sekali nah itu ketahuan semua ya jadi kita dengan sadar dan ikhlas menyebarkan informasi posisi kita dan aktivitas kita kepada negara besar ya itulah kenapa negara kita masih begini-gini saja ya jadi dengan sadarnya kita memberikan informasi posisi yang kedua tentu saja bisnis kenapa yang paling ketara banget itu Cina ya kalau Amerika dan Rusia membuatnya dalam bentuk tujuan militer kalau Cina membuatnya tentu saja militer juga yang kedua bisnis bisnis apa bisnis receiver ya jadi Cina membuat receiver yang khusus hanya bisa digunakan untuk satelit Beidu itu awal-awal muncul Beidu saya masih ingat banget 2016an jadi mereka menawarkan teknologi yang sangat bagus bisa posisinya setara GPS tapi kamu harus pakai alat yang dari ini dari Cina kamu harus pakai alat buatan Cina nah itu salah satunya bisnis receiver ini juga jadi prospek baru di dunia teknik kiyomatika jualan alat karena untungnya juga besar jualan alat sedikit gambaran ya satu alat itu TNSS itu sekarang harganya 100 juta sampai sampai 500 juta tergantung merek dan satu alat yang bisa dijual oleh tim marketing baik itu dari sajana marketing atau sajana geodesi geomatika kita bisa untung sampai 20 sampai 50 juta satu alat jadi buat yang otak-otak bisnis itu bisa jadi masa depan yang cerah jualan receiver temen saya dulu di UGM dia keluar dari Pertamina dia dia bergabung sama salah satu merek alat-alat geodesi dia rela keluar dari Pertamina untuk masuk ke dunia itu karena uangnya lebih besar di dunia itu salah satunya kenapa GPS semuanya rela karena bisnisnya sangat besar karena semua orang membutuhkan posisi karena alat juga semakin baru nanti itera pun gitu ya ada alat yang makin canggih beli lagi kita kemarin abis beli leka nanti ada yang lebih canggih lagi beli lagi kita habiskan uang hitera untuk mahasiswa tentunya untuk mahasiswa ya oke jawaban yang bagus tadi dari dari kedua tanggap penanggap saya belum lihat yang cewek nih baru maya tadi saya karena yang cewek juga biasanya jualan alat itu jago karena biasanya teman-teman saya pun alumni kita pun jualan alat sangat terlaku cepat ya yang bakat-bakat danus danusnya kakak danusnya kakak kejual jadi makanya peran himpunan jadi himpunan lewat skip spektrum ada yang satu frekuensi ada yang dua frekuensi terus tipenya navigasi survei dan geodetik biasanya kalau navigasi ini dipakai buat buat navigasi ya kalau suatu pemataan biasanya dipakai buat aplikasi-aplikasi pemataan yang tidak butuh kepentingan tinggi kalau geodetik itu biasanya tipenya digunakan untuk yang ekspertis ya untuk pengamatan gempa pengamatan longsor pengamatan kebecanan lainnya pengamatan konstruksi nah biasanya pakai yang tipenya geodetik nah ukurannya ada yang kecil ada yang sampai besar terus semakin sekarang alat semakin kecil semakin compact ini salah satu contoh alat yang baru ya saya kasih contohnya dulu dulu saya itu megang alat itu segini alatnya bayangannya aja ya nah segini dan dulu harus pakai bawa-bawa aki aki motor aki mobil dicolok ke aki baru bukan nas aki ini ya laboran aki aki motor dicolok kalau ke ke aki baru hidup gps-nya nah kalau sekarang sudah ada baterai kalau baterainya ada dua ada tiga kalau habis tinggal ganti keciliannya dari biasa biasa ini maksudnya meter sampai sangat lebih milimeter harganya ada yang berapa ratus ribu sampai ratusan juta rupiah percanggihan sederhana sampai sangat canggih merek mereknya banyak contohnya topcon leica trimble south sokiya dan lain-lain makanya nanti saya bilang tadi kan kalau nama anak yang mau geometrika banget Muhammad topcon skandar leica nama nama anak salah satu dosen geometrika leica bagus ya siapa tau mau anaknya namanya sokiya atau short boleh ya lalu nah ini trend receiver GPS atau receiver DNS nah ini kita punya yang ini ya mungkin ada yang beberapa orang sudah lihat alat kita yang ini ini alat dari zaman saya kuliah dulu ya jadi masih di Bandung ya dari kuning banget ini masih kuning banget bagus sampai udah hitam-hitam borok-borok nah itu artinya alat kita sering dipakai digunakan dengan semaksimal mungkin untuk penelitian proyek pengabdian masyarakat untuk praktikum untuk kegiatan sosial dipakai jadi bisa dipakai buat apa saja nah trendnya ukuran receiver semakin kecil harganya semakin murah karena karena China membuat harga semakin murah receiver-receiver buatan China itu murah banget tapi tetap aja ratusan juta tadinya harganya 700 nanti China buatnya 300 jatuhin harga pasar jadi kita bisa nabung dari sekarang kalau kalian bahkan 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 teman saya pun dia menabung dari banyak proyek dia beli receiver pembuatan cina dia nabung sampai 500 sampai 600 juta dia beli receiver terus dia sewain untung balik modal sampai segitunya fungsi DNS itu terus keandalan semakin tinggi penelitian data semakin baik lebih mudah digunakan dapat diintegrasikan dengan sistem lain HP kamera terus GPS card semakin populer kalau dulu semakin kecil dulu gede banget segini sekarang segini mungkin nanti besok kecil banget sekarang udah ada GPS card juga yang ditaruh di mobil jadi biasanya di sinetron-sinetron kalau mencurigai istrinya suaminya naruh GPS wah dia ternyata tidak selingkuh dia baik sinetron-sinetron ku menangis ku menangis itu ya nah ini contohnya nah ini ini yang tipe handheld kalau belum pada lihat kita punya yang ini kalau gak salah ada juga di jam tangan yang biasanya yang doyan-doyan jogging lari ini tipe militer yang biasa main PUBG mobile atau free fire di tembakannya pun ada GPS di mobilnya pun ada GPS jadi jadi sih makanya kelihatan nanti kalau kalau orangnya mati kelihatan oh sudah mati karena kenapa gak gerak-gerak dianya disini-sini saja oke si ya bosnya tinggal surat aja karena si A mati makanya ditembakan pun sudah ada GPS nya sekarang ini mapping mapping style mapping type ditaruh di tas dia tinggal jalan tracking nah ini biasanya dipakai kalau kalian pernah melihat google street kalau di google map kan ada kita bisa melihat wilayah sekitar kanan-kiri tipenya mapping mapping type dan ditatau di tas atau di mobil mobil tinggal jalan dia menentukan posisi terus ada kameranya terintegrasi dengan kamera ini geoletik type satu frekuensi nah ini dua frekuensi nah dulu bentuknya kayak uphone bukai batu bentuknya sekarang lebih keren contoh saya dulu proyekan ini bukan saya tapi ini sekarang ya lebih kecil lebih imut bentuknya nah ini untuk ketelitian ya ketelitiannya dari dari meter sampai milimeter yang paling paling bagus geoletik dual frekuensi bahkan sekarang ada yang multi frekuensi lebih mahal harganya ternyata ini satunya US dollar lagi belum diubah ini tahun 2007 tahun 2020 harganya semakin turun ketelitian semakin bagus nah produk GNSS kita apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari dari pengukuran GNSS pertama posisi velocity dan waktu ini yang pertama tapi yang biasa kita gunakan ya ini posisi nah orang geometrika yang ngomongnya posisi pasti bakal jauh-jauh dari posisi terus selain itu juga kita bisa dapat akselerasi frekuensi altitude parameter total electron content water power content polar motion nah ini tiga ini akan sangat expert ya ini tujuan tiga ini untuk melihat kondisi atmosfer di atas kita ini pengolahnya sangat rumit ya tapi tidak akan dipajari di kuliah ini 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 tiga ini akan sangat rumit dan biasanya pun levelnya ini sudah level untuk mengajarkan tugas akhir ya kan kalau kalian lihat mana ada yang TA-nya menghitung total electron content dari pengamatan GNSS itu sangat sulit ya terus kita juga bisa dapat tinggi otomatik undulasi Gioid sama defleksi vertikal ini kuliahnya Pak Satrio ini kuliahnya Piosat ini Pak Jul nah ini ini saya ini Pak Jul ini Pak Satrio jadi dari dari satu alat kita bisa mendapatkan banyak parameter gantung kita mau gunainya buat apa jadi kita pun masih bisa masuk di dunia sains keplanetan atau lingkungan karena kita bisa melihat total electron contentnya berapa diadaan sini itu berarti kita bisa tahu atmosfer di atas kita itu bagaimana sangat luas banget ya kalau kita bisa gali biomatika tersebesar apa ya nah yang terakhir ini unek-unek ternyata GPS itu banyak banget keuntungannya ya kemampuan tapi ada unek-unek apa sih unek-uneknya yang pertama nah GNSS itu gak bisa digunakan di tempat-tempat dimana sinyal satellite tidak bisa mencapai receiver contohnya di dalam ruangan kalau kita misalkan mesen gojek mesen gojek di dalam kosan kosannya di lantai 1 di kosannya lantainya 5 pasti lokasinya kalau share lock pasti ngaco ya kalau kita share lock pasti bisa sampai berapa meter ya harus kita geser dulu pasti terbat kita itu contohnya untuk unek-unek terus di terowongan di bawah air gak bisa juga ya dan di hutan yang sangat lebat dan tempat sejenisnya nah terus yang kedua pemakai tidak punya kontrol dan wewenang dalam mengoperasikan sistem GNSS jadi kita pokoknya kita di alat ya itulah yang kita dapatkan kita gak bisa ngatur auditnya kemana kita gak bisa ngatur saya mau dapat satelit kita hanya bisa mendapatkan hasil itu termasuk undek-undek ketiga meskipun akusisi darahnya mudah tapi pengolahannya sulit terutama kalau mau ketitian yang lebih tinggi jadi ambil darahnya gampang tinggal diri alat hidupin tunggu nah ngolahnya yang susah ya malahnya ada yang cara mudah ada yang cara susah kalau mau cara yang lebih susah pasti akitanya dapatnya lebih tinggi nah terus semua empat pemakaiannya mudah kan terkesan sangat mudah berdiri alat hidupin selesai nah pengguna GNSS kadang-kadang digunakan secara tidak benar oleh pengguna contohnya manipulasi data terus metode GNSS sangatlah banyak terkadang pengguna salah menentukan metode yang tepat dalam menentukan supaya GNSS sehingga ketitiannya tidak sesuai jadi misalkan tadi ya disuruh disuruh bosnya disuruh bosnya ketitian satu senti tapi kalian makanya alat dengan ketitian yang tidak bisa mencapai satu senti yaitu salah satu unek-unek jadi kita makanya kuliah ini di ada karena kalian harus tahu metode yang tepat untuk ketitian yang tepat gitu ya jadi kalau dalam nanti dalam dunia bisnis geometrika kita harus tahu metode yang tepat yang diminta oleh klien saya pernah proyekan gini ceritanya saya mau diukurin wilayah oh iya mas dia dia ngomong gini pokoknya saya mau diukurin ukurin bidang tanah konturnya terserah emas pakai metode apa pokoknya saya cuma punya duit 2 juta itu pas saya masih mahasiswa semester 4 saya cuma punya duit 2 juta terserah emas pokoknya ada petanya ada peta konturnya kalau saya licik gampang kan kontur ada nih demnas tinggal download gak boleh pokoknya saya maunya diukurin udah saya nyewa alat tapi harus ada koordinatnya mas koordinat dalam bentuk WGS84 wingeri amat bapak ini WGS84 kan iya mas iya mas WGS84 sip udah saya nyewa alat total station sehari cuma 300 ribu sehari kita selesai ya saya cuma kerja berdua masih mahasiswa dapat duit 2 juta sehari bayangin oke pokoknya terserah ya pakai metode apa aja mas pokoknya saya mau ada pertanyaan ini 2 juta ini saya kasih cash sekarang langkat pak langsung mewah TS 300 ribu terus pakai apa dia minta koordinat yaudah pakai hp pakai hp buat dua titik koordinat untuk sebagai fake site sama sebagai tempat berdiri alat kita pasang patok terus kita ukur pakai hp tentunya dengan kerjaan yang buruk meter ya tetap meter ya jadi baik saat sama ini bisa diukur dengan pakai koordinat lokal ya sebagai koordinat lokal sebenarnya ini cara yang salah ya sebenarnya ya saya baru tahu ini cara yang salah karena saya masih semester 4 ini dia aja saya kita kalau kasih 2 juta suruh nyewa GPS lagi ngolah lagi ilmunya belum sampai dan rugi semester 4 ya bayangin semester 4 udah mikir udah mikir rugi untung jadi coba pakai cara itu dapat koordinat 2 diriin EPS backside tembak semua kontur-kontur kuliti setengah hektar dapet eh pas dilihat masih bagus ternyata ya oke sip kasih ini mas petanya mas dengan layout seadanya ya ala-ala masih semester 4 tentunya jadi selesai karena dia kliennya mintanya yang penting ada mas terserah pakai metode apa yang penting ada peta kontur wilayah saya karena dia mau buat olah bener mas pakai metode apa aja iya iya terserah pokoknya ada peta kontur siap karena budgetnya juga dikit kalau kita mau idealis ya bagus apa 2 juta dapat makan aja misalkan ya makan apa 2 juta selin juga jadi kalau tergantung klien kalau kliennya mau saya saya mau saya mau petelitian kota saya 1 cm kalian pakai metode itu digorok kalian sama saya kalau ketahuan saya jadi gitu jadi kita harus menggunakan metode yang tepat untuk klien yang tepat dan duitnya yang mengikuti nanti di akhir kuliah juga akan diajarin bagaimana membuat LAB pengukuran GNSS karena itu karena saya dulu gak diajarin di kuliah saya dulu tapi saya mau ajarin ke kalian cara berbisnis proyek GNSS nanti di akhir acara cowok-cowok dan cewek-cewek seneng karena 2 juta yang kasus saya tadi 2 juta bisa ngukur bisa untung-untung untung banget di sana masih dikasih makan kasih tempat tidur 2 juta tuh besi dipotong 300 ribu nyewa alat jadi 1,7 bagi 2 lumayan ya bisa bayar kosan nah itu ya jadi bahkan saya juga pernah dapat proyek sampai 80 jutaan hanya mengukur beberapa titik saja padahal habisnya cuma 5 juta 4 juta misalnya ambil ambil makanya saya nikah muda ya karena duitnya sudah ada nah semangat untuk pencari cinta sejati jadi yang ada pikiran nikah muda ya silahkan pergunakan ilmu-ilmu yang saya kasih clue-c clue gitu ya jadi saya di umur segini sudah nikah apalagi sudah mau punya anak bayu semangat dengan nikah muda ya ceri-ceri juga bohong jadi kita bisa bisa kok saja dengan teknik nikah muda jadi bahkan saya satu proyek doang itu satu proyek bahkan mungkin kalau ada anak anak 16 merasakan juga ya jadi saya ajak mereka juga saya lagi S2 dapat proyek tiba-tiba lagi ngejain tesis dok proyek apa pak ini kerjain ya berapa serah kamu maunya berapa bener pak iya tapi saya ngejain tesis nggak mau ya mau 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 silahkan padahal saya nggak bisa ngejainnya jadi saya kasih mahasiswa anak 2016 mau nggak proyek maulah pasti seminggu sejuta kerjanya ngapain tracking doang masih pakai GNSS tracking pakai HP survei ke jalan-jalan untuk pipa gas foto-foto-foto buat webgisnya duit itu ya jadi kita di bidang apapun masih bisa menghasilkan uang bahkan dengan alat yang minimal pas itu saya hanya menggunakan HP masing-masing habis survei pak HP saya rusak pak nyata pak yaudah beli HP ini duitnya habis survei HPnya panas-panasan rusak di HP contohnya ongki ikut sama saya mungkin kalau mau cek kevalitannya bisa tanya ongki ya cukup mungkin untuk kuliah pertama dan semoga selalu semangat kuliah di Tera di Tera terutama kuliah saya mungkin terutama karena saya harapannya saya harapannya mahasiswa Tera itu bisa cepat tanggap jadi saya beberapa kali kecewa mendengar banyak mahasiswa Tera yang disuruh ini tidak bisa padahal kita belajar semua jadi saya pengen kita siap di bidang apa saja itu mimpi saya kenapa saya kembali ke sini pun itu harapan saya ingin membuat kalian itu mahasiswa yang super super student seperti kami-kami zaman tua dulu kami dulu itu tidak bisa apa-apa jujur alat tidak ada kuliah cuman gedung A kuliah gedung A sampai malam kuliahnya fasilitas sangat minim sedih lah pokoknya kalau dicitain bawa motor angin us us sampai sekarang juga mungkin anginnya gila tapi saya pengennya kalian nanti siap untuk diperjakan dimana saja karena tawaran nantipun sebelum lulus pun udah banyak keadaan tuh sebelum lulus udah banyak keadaan buat kalian sebelum mau lulus ayo kerja tempat saya saja wah bidangnya hidro tidak mau ayo tempat saya saja saya jualan alat kalau gak mau fashion saya jualan kopi misalkan kalau saya fashionnya melukis melukis jadi saya harap mahasiswa geometrika bisa siap ya hanya saya membuat kuliah ini banyak-banyak motivasi ini ya supaya kalau dikasih suatu saat dikasih proyek tentang survei JNSS cikat aja saya dari 17 tuh udah ngomong pokoknya kalau kalian ada proyek JNSS ditawarin anak imgi wah anak imgi ada proyek di Lampung males ngerjainnya minta tolong sama anak itera cikat banyak yang bantuin banyak yang bantuin kakak tingkat bisa bantuin dosen bisa bantuin ya jadi jangan takut bahwa saya gak bisa pak kayaknya saya ngolahnya susah nih nah itu jadi kita harus harus ada bedanya sama sama mahasiswa uniflain uniflain tuh ya saya gak mau jelak-jelakin tapi milih-milih ya sudah terbukti ya bahkan aluminya sendiri juga ngomong gitu ya gak mau saya mau kerja gaji 7 juta gak mau saya maunya gajinya 35 6,5 6,7 saya tahu itu dulu saya saya dulu pernah hampir masuk perusahaan karena saya menulis ekspektasi gajinya 8 juta saya milih kamu deh kenapa pak soalnya yang lain pada minusnya 20 15 loh berarti saya kekecilan ngasih ekspektasi gaji orang ajar saya kira 8 juta udah gede ya kekecilan tahunnya ditalak juga kekecilan yang pantasnya 12 juta ah sial kalau segitu saya tulis 12 terus juga bahasa inggris ya bahasa inggris juga penting dari sekarang belajarlah bahasa inggris jangan seperti saya saya bahasa inggrisnya jelek belajar dari pak jul kasih inggrisnya mantap contohlah dosen dosen yang bagus di bidangnya oke mungkin hari ini kuliah saya cukupkan terima kasih sudah hadir dengan lengkap saya sangat senang apresiasi dari mahasiswa biomatika 18 dan satu anak 16 ya silakan nanti masuk ke Google Classroom materi akan saya upload disana jika ada pertanyaan boleh langsung ke grup WA pak kenapa bumi datar pak kenapa GNSS pakai satelit boleh ya tanya-tanya saja ya saya tapi tanya di grup kalau bisa ya dan di text sayanya app pak ledo misalnya jadi biar saya baca karena kalau di PM kadang saya tidak baca atau kebaca terus tidak dibalas oke ada pertanyaan dulu atau apalah anggapan boleh tidak tidak ada saya harap semangatnya harus tetap tetap begini ya jadi kalau saya lempar pertanyaan langsung sambut kalau nanya tadi kan kayak langsung nanya keren saya suka saya suka saya suka oke terima kasih untuk kelas GNSS A dan B semoga kita tetap sehat selalu dan ditunggu oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Allah SWT saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua selamat menikmati